Kepolisian Resor atau Polres Kolaka meminta seluruh Kepala Desa Camat Lurah di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara agar dapat meredam isu-isu negatif menjelang Pilkada Kolaka 2024. Kepolis Kolaka AKPP Yosa Hadi mengatakan menjelang pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak ini diperlukan sinergita seluruh pihak agar Pilkada dapat terlaksana dengan baik. Maka dari itu Polres Kolaka mengadakan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Mantap Raja Anua 2024 di Kecamatan Lamokato pada Selasa 20 Agustus 2024. Rapat Koordinasi dengan mengundang seluruh camat di Kolaka ini untuk membahas kesiapan pengamanan Pilkada di Kabupaten Kolaka. Persiapan menjemput Pilkada yang lebih baik di Kabupaten Kolaka dan beberapa pemaparan dari Bawaslu, Kodim, dan yang berkenan. Icapnya, Kabak Ops Polres Kolaka Kompol Gusti Komang Sulastra juga menyebut perlu bekerja sama semua pihak untuk menghadapi pemilu tahun ini. Termasuk meminta seluruh Kepala Desa, Camat, Lurah untuk dapat meredam isu-isu negatif jelang Pilkada agar Pilkada mendatang berjalan sukses, aman, nyaman, dan kondusif.